Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Yakobus Pilengoba, mahasiswa Universitas Nusa Candana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, semester 2, kelas C. Nomor indok mahasiswa saya, 1-90-30-30-117. Di sini saya akan menjelaskan isi buku dari tugas ketiga, Mata Kuliah Perubahan Sosial Budaya, budaya populer, dan yayasan imajinasi kemasyarakatan. Kebijakan Trump yang membatalkan perlindungan yang ditawarkan kepada dramas menghalangi muslim memasuki negara itu dan mengusulkan tembok yang akan dibangun di sepanjang perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Berakhir dari komunitas kulit hitam latin di kota New York, hip-hop global berbicara untuk kelompok-kelompok tertindas dan terpinggirkan. Dan dengan demikian, lagu tersebut dapat menempa solidaritas antara imigran dengan usul-usul kebangsaan yang berbeda. Masing-masing berjuang dengan iklim politik yang tidak bersahabat. Setiap bait lagu tersebut yang sebagian berbahasa Inggris dan sebagian lagi berbahasa Spanyol menggambarkan perjuangan para imigran untuk mengatasi prasangka untuk bekerja di bawah gajib dan pekerjaan yang diremehkan, untuk melarikan diri dari situasi kekerjaan dan untuk menempa identitas baru. Para imigran harus melakukan pekerjaan dengan upah rendah seperti menjahit bandera Amerika, memetik buah, mengemas daging, mencuci piring, menyapu lantai, dan membangun gedung. Zoom out terakhir mengungkapkan seluruh planet saling silang oleh rel kereta api. Setiap gerbong berisi massa yang berkumpul mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Gangguan yang begitu besar memungkinkan kita untuk membayangkan tatanan sosial alternatif bukan utopia yang berkaitan dengan tatanan dan hirarki, tetapi heterotopia sebagai mana didefinisikan oleh keragaman dan inklusi. contoh utama tempat antara harapan dan kekecewaan adalah ambivalensi dan kata-kata prasyarat yang menggambarkan apa yang dirasakan banyak orang saat ini. buku ini menggabungkan dalam perjuangan hari ini untuk hak-hak imigran organisasi pembuat perubahan lainnya mendemonstrasikan bagaimana budaya populer dapat disesuaikan, diremix, dan ditempatkan kembali di tingkat akar rumput. mendefinisikan imajinasi sipil sebagai kapasitas untuk membayangkan alternatif terhadap kondisi budaya, sosial, politik, atau ekonomi saat ini. Seseorang tidak dapat mengubah dunia tanpa membayangkan seperti apa dunia yang akan terlibat lebih baik. Di luar itu, imajinasi sipil membutuhkan dan diwujudkan melalui kemampuan membayangkan proses perubahan, melihat diri sendiri sebagai agensi sipil yang mampu melakukan perubahan, merasakan solidaritas dengan orang lain yang perspektif dan pengalamannya berbeda dengan dirinya. Untuk bergabung dengan kolektif yang lebih besar, dengan minat yang sama, dan untuk membawa dimensi imajinatif ke ruang dan tempat dunia nyata. Penelitian tentang imajinasi sipil mengeksplorasi konsekuensi politik dari representasi budaya dan akar budaya dari partisipasi politik. Definisi ini mengkondisikan ide-ide dari berbagai akun imajinasi publik, imajinasi politik, imajinasi radikal, imajinasi para matis, pemberontakan kreatif, atau fantastik publik. Dalam beberapa kasus, imajinasi sipil berdasarkan pada keyakinan tentang bagaimana sebenarnya sistem itu bekerja. Tetapi, kami memiliki pemahaman yang lebih luas dari menekankan kemampuan untuk membayangkan alternatif, bahkan jika alternatif-alternatif itu menghasilkan yang fantastis. Visi terowongan ini melanggengkan status quo dan suara-suara inovatif terutama yang berasal dari pinggiran ditembakan sebelum mereka dapat didengar. Para pemimpin muda yang kami wawancarai ingin menyapa generasi mereka dengan caranya sendiri dan aktivitas di seluruh dunia menyesuaikan dan mencampurkan budaya populer untuk menggarakan sosial mereka. Proyek kami mengadakan loka karya di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia yang dirancang untuk memanfaatkan kekuatan imajinasi sipil sebagai alat untuk membangun jembatan dan pemecah masalah. pekerjaan konseptual kami di sini digabungkan dengan ufaya untuk menguji memperkuat dan memperluas ide-ide melalui praktik. Kami membutuhkan imajinasi sipil yang kuat sekarang lebih dari sebelumnya. Jajah pendapat CCN 2015 mengemukakan bahwa hanya 3 dari 10 orang Amerika yang percaya bahwa pandangan mereka terwakili dengan baik di Washington dan banyak yang merasa bahwa bangsa ini terbagi secara politik seperti yang terjadi pada titik manapun sejak perang saudara dan rekonstruksi. Nasib politik Amerika saat itu menjadi rekan-rekan global seperti yang disaksikan misalnya oleh hasil pemungutan suara Brexit kebangkitan populisme sayap kanan di seluruh Eropa kerusuhan politik di Brazil dan kekerasan serta penderitaan yang tidak stabil yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Dahlgren istilah keluarga negaraan juga terkait dengan upaya mengejar kepentingan publik sebagai prasyarat untuk bentuk lain dari keterlibatan politik. Eric Gordon dan Paul Mihailidis memperlukan gagasan Darglen mengamati bahwa sementara konsep kebaikan bersama sangat subjektif istilah meminta kebaikan masyarakat atau tindakan yang diambil itu bermanfaat bagi publik di luar lingkup intim aktor. warga mendukung hubungan komunitas menuju tujuan bersama. Model sirkuit budaya sivil Darglen terdiri dari enam dimensi nilai bersama afinitas pengetahuan kompetisi praktik identitas dan diskusi. Kami membangun di sini pada apa yang memungkinkan merupakan aspek paling kontrol versial dan studi gagasan bahwa fantasti tentang penyihir dan sihir dapat menginspirasi aksi sosial di dunia nyata melihat budaya populer sebagai provokasi untuk keterlibatan sipil daripada sebagai pelarian. Keterlibatan sipil dengan budaya populer melibatkan negosiasi yang kompleks antara pandangan dunia yang berlawanan dengan hubungan yang penuh dengan institusi komersial pertimbangkan misalnya bagaimana alat dan platform teknologi menginformasikan imajinasi masyarakat. Kami menolak baik ide determinisme teknologi dan mitos otonomi total melihat individu terus-menerus bernegosiasi dengan budaya di sekitar mereka yang mencangkup teknologi yang semakin membantu lingkungan kontemporer kita. Banyak pembuat perubahan mempertahankan hubungan yang penuh gairah dengan budaya populer menggunakan kosa kata budaya tersebut untuk meninggahi hubungan antar kelompok politik yang berbeda. Pembuat media di dunia muslim dan rusia sedang mengembangkan bahawan supermerita sendiri untuk mencerminkan misi sosial mereka sendiri. Tidak hanya pelarian diskusi semacam itu bekerja melalui masalah-masalah dunia nyata yang memungkinkan tidak dapat dihadapi serta melalui cara lain. Politik budaya populer pendekatan kami diinformasikan oleh tradisi studi budaya. Kajian budaya dimulai dengan pengamatan sederhana dan tajam dari Raymond Williams bahwa budaya itu biasa yang memungkinkan untuk mengklaim kembali budaya Inggris kelas pekerja pedesaan sebagai sesuatu yang layak untuk dipelajari dan direnungkan. Perampasan bukanlah tindakan perlawanan seperti yang dipahami secara tradisional. Dalam banyak kasus para aktivis penggemar ini merasa memiliki atas karya-karya dan melihat kesesuaian antara teks asli dan penyebab penyebarannya. Aliansi Harry Potter dapat menggunakan dunia fantastik J.K. Rowling untuk advokasi hak asasi manusia karena secara keterlibatan penulis dengan amnesty internasional dan pemimpin dapat menggunakan visa Superman untuk menceritakan perjuangan mereka sendiri agar diterima sebagai orang Amerika sebagai yang karakter itu diciptakan. Demikian hasil presentasi saya saya ucapkan terima kasih. selamat menikmati